aku anaknya art banget art dan kompetitif ya gitu kamu juga mau ngelukis juga tapi kalau misalnya ngelukis, ngelukis apa? nah masalahnya, kalau misalnya ngelukis di atas apa, blackboard kayak gitu sering banget keapus kan sedangkan aku pengennya awet tahan lama awet tahan lama kayak macam hubungan gitu loh dalam ya kan, memang udah punya hubungan tapi gini nih ya, biar awet tahan lama aku langsung aja deh, aku punya tips ya tips khusus gitu kalau tadi misalnya Twinda mau hasil karyanya tahan lama, tidak gampang terhapus bisa dipajang di dinding gitu ya tapi ada juga nih, misalnya kalau yang bisnis restoran gitu kan, mereka pengen taruh pengumuman tentang tapi ditaruh di luar, biar awet itu bagaimana caranya? ini saya kasih tips ya, ambil kapur, itu kapur biasanya kita corek-corek, misalnya seperti ini deh contoh itu gitu ya itu, dan ini misalnya saya corek-corek juga nah, bagaimana caranya biar tidak hilang, biasanya kalau seperti itu gampang sekali nih dihapus iya, tuh dihapus bisa kan oke, bagaimana caranya biar tidak gampang terhapus sebentar saya tulis lagi disini ada background musiknya lalu ambil HP semprotkan pada yang tertulis disini dan dia kalau disemprot biasanya agak hilang gitu ya kita punya hair dryer dong langsung dikeringkan nah, dikeringkan seperti itu misalnya dikeringkan agak nyanyi-nyanyi boleh ya tapi kalau misalnya di hair dryer gitu ya waktu udah cukup oh ini udah kelihatan ya tadi kita udah nge-hair dryer sebelah sini juga nih setelah di hair dryer iya kan setelah di hair dryer nanti hasilnya ini yang sudah yang sudah kita semprot hair dryer maksud saya semprot hair spray dan hair dryer jadinya seperti ini coba kamu hapus ya aku hapus deh oh, tidak hilang tetap, tetap, tidak hilang tapi kita coba yang belum kita kasih hair spray di sebelah sini nih nih ya tuh belum dikasih hair spray langsung kita hapus itu bisa dihapus ya kan ya kalau yang ini tidak karena udah di hair spray jadi kamu bisa naruh lama di dinding gitu ya ataupun di luar rumah karena memang tahan tahan jadi juga hemat tidak perlu membeli papan banyak sekali atau menghapus terus gitu apalagi kalau bisnis-restoran kan gantinya juga mungkin agak lama seperti itu ya iya, benar banget jadi kalau misalnya kayak gitu tinggal pakai hair spray aja hair spray terus dikeringkan dan jadi awet ya informasi berikutnya ini ada tentang perpustakaan yang kaya akan aktivitas di desa Pentur Simo Boyolali, Jawa Tengah iya, dan jika perpustakaan biasanya kan hanya ada kegiatan apa ya membaca gitu ya tapi ini beda nih dengan perpustakaan Tumpi Red House ini disini anak-anak ini bisa belajar macam-macam salah satunya adalah belajar menari tradisional ini dia terima kasih telah menonton! Terima kasih.